Siapa kita? Generasi emas Indonesia Generasi emas Indonesia Generas mandiri produktif Tunjukkan tekadmu Kami siswa-siswi manjik tanah laut Nomas anti, non-narkoba, no-sex lepas, tidak kondisi muda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Meninsan Cendekiat Tanah Laut Yang merupakan madrasah unggulan di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia Yang diinisiasi oleh Presiden Ketiga Indonesia Bapak Profesor Dr. Engineering B.J. Habibie Dengan tujuan Menghasilkan lulusan yang berkarakter islami Berbudaya Indonesia Dan berwawasan kemanusiaan dan kebangsaan Menghasilkan lulusan yang menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan keislaman Sains, teknologi, ilmu sosial, dan seni budaya untuk meraih prestasi Baik tingkat nasional maupun tingkat internasional Meninsan Cendekiat Tanah Laut Didirikan pada tahun 2018 yang lalu Sekarang Madrasah ini sudah dijalankan program Sekolah Sial yang ditentukan Di 5 tahun terakhir ini Yang melatar belakangi berdirinya SSK Maninsan Cendekiat Tanah Laut Adalah berasal dari keprihatinan kita Terhadap tingginya usia pernikahan dini di Kalimantan Selatan Tingginya usia pernikahan dini ini tentu akan membawa dampak yang negatif Bagi generasi berikutnya Tercatat melalui data BPS Bahwa di tahun 2018 itu Ada sekitar 1.400 anak yang melakukan pernikahan Ini di Kalimantan Selatan Nah Maninsan Cendekiat Tanah Laut Sebagai matriasa yang berasal aman Dan siswanya berasal dari kabupaten kota yang berada di Kalimantan Selatan Tentu berkewajiban untuk turut serta membantu pemerintah Menurunkan angka pernikahan dini di Kalimantan Selatan Tentu Maninsan Cendekiat Tanah Laut Untuk turut mendukung program pemerintah untuk menurunkan angka pernikahan dini di Kalimantan Selatan Baik banyak program yang dilaksanakan Sebagai sekolah siaga kependudukan Yang pertama adalah Mengintegrasikan pendidikan kependudukan Tidak hanya di mata pelajaran geografi Tetapi di berbagai mata pelajaran yang bisa diintegrasikan menjadi bahan pembelajaran kepada anak-anak Kemudian daripada itu Kita mempunyai e-school yang cukup banyak Dan dari sekolah e-school itu Selalu dimuati muatan kependudukan Agar anak terus sadar bahwa Membangun Indonesia salah satunya adalah Dengan membangun generasi yang tentunya Sehat, cerdas, kemudian kreatif, nepatif, adaptif, dan berkarakter Di samping itu Kita mempunyai gedung pusat layanan kegiatan siswa Di gedung inilah Anak-anak dapat mengekspresikan Talentanya masing-masing Sebagai sebuah ruang kreatifitas anak Jadi di gedung itu ada Sanggar seni dan tari Ada sanggar pilawa Kemudian ada sanggar hidatul atau muadara Dan banyak lagi sanggar-sanggar yang lainnya Yang intinya adalah untuk menyalurkan Mengembangkan bakat dan minat anak untuk berkreatifitas Harapan saya SSK menginsan seni ke tanah laut Dapat terus berkembang Kemudian konsisten Untuk mengedukasi kepada para siswanya Terhadap pentingnya Mempelajari kependudukan Apalagi kita akan menghadapi Bonus demokrasi di tahun 2030 nanti Dan anak-anak harus siap bersaing Dengan tentunya belajar Dan terus berjuang untuk mencapai masa depannya Program kegiatan sekolah siaga kependudukan Dimangin Sain Jendiknya Tanah Laut Di antaranya Pojok Kependudukan Yang merupakan perpustakaan mini Yang berisikan informasi program kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Atau KKBPK Dalam bentuk gambar Grafik Peta Dan ornamen-ornamen Tentang kependudukan Baik berwujud hard copy Maupun soft copy Sambut pagi Sambut pagi dengan senyum Salam dan sapa Man insan jendiknya tanah laut Secara rutin selalu melaksanakan sambut pagi Antara guru dan siswa Kegiatan ini merupakan bentuk dari penerapan budaya 3S Senyum Salam Dan sapa Kegiatan mengawali hari Agar siswa semakin semangat dalam menunggu ilmu Demi perbaikan kualitas hidup Pemilihan calon Habibi Ainun Man insan jendiknya tanah laut Ini merupakan program yang diinisiasi oleh OSIKTA Atau Organisasi Siswa Man insan jendiknya tanah laut Dengan tujuan untuk menjaring peserta didik Yang memiliki karakter pelajar Pancasila Mampu menjadi pemangku kepentingan dan role model Sebaya dalam bidang pendidikan Serta memiliki 3 core value yang mandiri, prestasi, dan islami Program Guru Asuh Kegiatan program Guru Asuh merupakan sarana guru Untuk terus memotivasi siswa Selama studi di man insan jendiknya tanah laut Menemukan dan mencari solusi masalah belajar siswa Bahkan sebagai tempat curhat siswa Dan kegiatan makan siswa Sehat jiwa membentuk generasi tangguh dan sejahtera Pik remaja adalah suatu wadah kegiatan program generasi berencana Atau genre Yang dikelola dari, oleh, dan untuk remaja Man insan jendiknya tanah laut Guna memberikan pelayanan informasi dan counseling Terutama perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja Proyek penguatan profil pelajar Pancasila Rahmatan Bilalamin Atau P5RA Merupakan pembelajaran lintas disiplin ilmu Dalam mengamati dan memikirkan Solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar Untuk menguatkan berbagai kompetensi Dalam profil pelajar Pancasila Dalam pelaksanaan P5RA Man insan jendiknya tanah laut Mengangkat tema Bangunlah jiwa dan raganya Dengan fokus materi, dampak, dan ancaman buli Kebersihan Mingguan Siswa man insan jendiknya tanah laut Pada setiap hari minggu Secara rutin melaksanakan kebersihan di lingkungan asrama Maupun sekitar ruang KBM Kegiatan ini dilaksanakan secara bergotong royong Dan kegiatan ini sebagai pembiasaan Untuk menumbuhkan budaya kebersihan Menjaga lingkungan Dan kerjasama antarsiswa Kreasi seni dan pidato Atau krispi man insan jendiknya tanah laut Ini merupakan kegiatan Untuk menampilkan kreativitas siswa Dalam bidang bahasa dan seni Kegiatan krispi dilaksanakan secara rutin Sekali dalam sebulan Sebagai wadah siswa Mengekspresikan diri dalam hal positif Di bidang seni dan budaya Setiap bulannya Akan ada kelas 10 secara bergantian bertugas Sebagai event organizer Programming Ini merupakan program yang dilaksanakan Untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa Dalam menampilkan talenta masing-masing Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap hari Ketika jam istirahat berlangsung Bazar insan jendiknya tanah laut Atau basic Dalam rangka meningkatkan kemampuan siswa Dalam berwirausaha Siswa kelas 10 Diberikan kesempatan Untuk menggelar bazar insan jendiknya tanah laut Atau basic ini Dengan menjual berbagai makanan Minuman Serta souvenir seperti baju Buku dan gantungan kunci Edukasi dan aksi remaja Untuk gizi dan penjagaan anemia BKKBN Ini bekerjasama dengan DP3A P2KB Provinsi Kalsel Menyelenggarakan edukasi Menyelenggarakan edukasi oleh Forum Genre dan Pusat Informasi dan Konseling Atau PIK Remaja Dengan insan jendiknya tanah laut Diikuti oleh siswa Man insan jendiknya tanah laut Kegiatan ini diisi dengan Penyampaian materi tentang Edukasi dan aksi remaja Untuk gizi dan penjagaan anemia Selain itu Ada kegiatan ekstra Kulikuler PIK Remaja Yang dilaksanakan setiap Seminggu sekali Selain itu Man insan jendiknya tanah laut Juga memiliki inovasi Yang sadar akan Nilai-nilai kepedudukan Baik untuk di dalam lingkungan Maupun masyarakat luar Seperti Beberkat Belajar dan berbagi bersama masyarakat Man insan jendiknya tanah laut Lakukan berbagi alat tulis Kepada siswa sekolah dasar Di antaranya Sekolah SDN Panggung 1 Dan Min 3 Tanah Laut Mereka membagikan alat tulis Secara langsung Kepada siswa-siswi Sembari bermain games Yang menyenangkan Margi Mari berbagi Ini merupakan Salah satu Bentuk kegiatan siswa Man insan jendiknya tanah laut Dalam rangka Menyemarakan Bulan suci Ramadan Dengan tujuan Diadakannya kegiatan ini Untuk mengajarkan Siswa Man insan jendiknya tanah laut Saling peduli Memiliki semangat berbagi Dan berempati Yang diwujudkan Dengan berbagi makanan Berbuka puasa Atau takjil Kepada musafir Atau orang yang lewat Diman insan jendiknya tanah laut Menjelang berbuka puasa UKS Care Bentuk perwujudan Kepedelian sosial Tentang kesehatan masyarakat Usaha kesehatan sekolah Atau UKS Care Man insan jendiknya tanah laut Lakukan pemeriksaan kesehatan Kepada masyarakat sekitar Seperti Desa Ambungan Desa Bajuin Dan Desa Martada Kegiatan ini bertujuan Untuk menumbuhkan Empati siswa Terhadap sesama Hajar Asiti Hand sanitizer Yang dibuat dari Bahan ekstrak Daun kemangi Daun kersen Dan daun siri Ini merupakan Bentuk edukasi Kesehatan Bagi siswa Dan perilaku Wirausaha Mandiri Kucumet Siswa man insan jendiknya tanah laut Membuat minuman jamu Kunyit kurkuma Hermet Atau Herbal Medicare Dibuat dari bahan kunyit Gula merah secukupnya Air Asam jawa Dan garam Produk ini dipasarkan Di kantin kejujuran Man insan jendiknya tanah laut Skapli Scan aplikasi peduli lindungi Obat Ayo bersama sehat Program madrasah Dalam mensosialisasikan Program kesehatan Yang menunjang Generasi berkualitas Skyron Teknologi Pemantau lahan jagung Berbasis IOT Skyron merupakan Alat pemantau lahan jagung Berbasis IOT Atau Internet of Things Yang diperuntukkan Bagi petani jagung Untuk memantau lahan pertanian Dapat menambah produksi Dari jagung Yang ditanam Serta efisiensi Waktu Pemeriksaan petani Homestay Ini bertujuan Menumbuhkan Sifat kemandirian Dalam Menjalankan Segala aktivitasnya Sehingga Kelak di masa depan Hidup tidak bergantung Pada orang lain Pada kegiatan homestay ini Juga bertujuan Untuk melatih siswa Dalam bersosialisasi Dan berbaur dengan Masyarakat di sekitar Dalam konteks Pekerjaan Pendidikan Dan kegiatan Keagamaan Siapam Si peminjaman Madrasah Termasuk kategori ini Adalah barang inventaris Madrasah Yang berada di Laboratorium Perpustakaan Asrama Ruang guru Dan TU Aplikasi ini mirip Seperti sebuah marketplace Dimana Ketersediaan barang Dapat dilihat Di aplikasi Bertujuan untuk Memudahkan siswa Dalam melakukan Peminjaman barang Sibaron Aplikasi Pembagian rapor Berbasis online Penyerahan rapor Secara cepat Dan mudah Tanpa harus Diambil secara langsung Serta Dapat diakses Dimanapun Sakep Sakti web Sistem aplikasi Kepegawin Terintegrasi Omspan Online monitoring Span Pintar Pameran inovasi Teknologi Atraksi Dan kreasi E-MADIC E-Learning Man insan cindikia Tanah laut Sarana pembelajaran Yang menjamin Kesempatan Setiap anak Untuk menikmati Hak anak Untuk pendidikan Tanpa diskriminasi Berdasarkan Disabilitas Gender Suku bangsa Agama Dan latar belakang Orang tua Ospro Karya tulis ilmiah Atau KTI One student One product Pembuatan KTI Wajib membuat konten Kemududukan Dan ramah anak Talent Buku tamu online Tatanik Tanda tangan Elektronik Sipentol Sistem pelayanan terpadu Berbasis online Permintaan layanan Dapat dilakukan Kapan Dan dimana saja Memudahkan bagi siswa Mengakses layanan pendidikan Sistem pelayanan terpadu Berbasis online Selera Sigap Empati Melayani Sedia dan segera Duti Duta integritas siswa Dan siswi Duta integritas Dan keperdudukan Man insan cindikia Tanah laut ZI Zona integritas Man insan cindikia Tanah laut Komitmen Melayani dari hati Bebas korupsi Dan gratifikasi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mulun Insinyur Lorhidayat Kepala Dinas P2KB P3A Kabupaten Tanah Laut Mengucapkan Selamat Dan sukses Kepada Man insan cindikia Tanah Laut Atas prestasinya Meraih Juara 1 Sekolah Sejaga Keburukan Paripurna Tingkat SLR So Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Semoga Keberhasilan ini Menjadi tonggak Keberhasilan Untuk Berikutnya Selamat Bekerja Selamat Berkarya Dan selamat Mengabdi Semoga Keberkahan Selalu Mengiringi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bahan insan cindikia Tanah Laut Selalu kuat Bagi banyak Dari awal Sampai akhir Selamat Dari awal Selamat Dari awal selamat menikmati